Tren membayar zakat secara digital sudah terjadi sejak dua tahun terakhir. Menurut Badan Amil Zakat Nasional Basnas, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada delapan golongan masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Membayar zakat bisa dimana saja. Tren pembayaran zakat secara digital tetap dianggap sah hukumnya dalam Islam. Daripada lupa tak menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan lebih baik menggunakan akses digital. Meski begitu, penting bagi pembayar zakat atau muszaki mendapatkan platform digital yang terpercaya dalam menyalurkan zakat. Kalau konvensional sepengalaman aku untuk bayar zakat sendiri itu kan didoainya juga secara langsung ya karena kan kita bayar langsung. Sedangkan kalau IM Banking ya kita bayarnya digital, doanya juga digital jadinya. Sebenarnya sih kalau untuk kemudahan lebih mudah digital. Cuma kalau untuk kenyamanan dan lebih menyentuh ke hati sih lebih suka yang konvensional. Karena kan ada akatnya, doanya juga secara langsung. Sebenarnya gak masalah juga sih doa via digital pun. Ini biasanya saya datang ke Wali Songo, di sana ada dompet dua apa ya kan, atau ke tempat-tempat yang memang kayak parti asuhan, saya datang ke sana seperti itu. Tapi kalau sekarang mereka udah punya, saya lewat cukup digital aja gitu. Direktur utama Basnas Arifin Purwakananta mengatakan, program Zakat Digital diakini telah mendongkrak pengumpulan zakat infak dan sedekah. Basnas menggandeng 41 platform digital yang terbagi dalam empat kategori, yakni mitra platform komersial, platform inovatif, platform media sosial, dan artificial intelligence. Sejak dimulanya platform digital melalui website Basnas di 2016, hingga berkembang ke kerjasama dengan 41 platform nominal pengumpulan zakat meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2016, persentase penerimaan zakat digital baru 1%, sedangkan 2019, porsinya sudah naik menjadi 15% dibandingkan total keseluruhan penerimaan zakat digital maupun konvensional. Tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 30%. Ada beberapa muzaki yang menyatakan bahwa ya doanya jadi digital, enggak lagi ritual rohani seperti itu mereka dapatkan. Itu seperti Eropa. Ada nilai yang hilang. Betul, betul. Ada orang sesenang berzakat melalui Basnas ke kontor-kontor karena bertemu dengan Amil, lalu bisa bersalaman mendengar doa. Tetapi orang yang selalu membayar zakatnya, kemudian memahami bahwa ternyata substansi zakat adalah mengeluarkan ego kepemilikan hartanya itu kepada fakir miskin melalui Basnas. Dengan begitu, maka segmen-segmen anak muda yang tercerahkan ini banyak yang memilih digital. Untuk pengawasannya seperti apa sih Pak? Apakah itu ada di Bank Indonesia sebagai sistem pembayaran atau di OJK atau belum ada? Zakat Digital kan sekarang diawasi fintech-nya oleh OJK. Mitra-mitra kita oleh OJK. Tetapi pendistribusinya diawasi oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini, audit syariah maupun audit manajemen itu dilakukan oleh Kementerian Agama dan Basnas. Basnas dan LAS yang menggunakan semua program digital dalam pengumpulan dan penyaluran itu diaudit oleh agutan publik. Menurut analisa Basnas, zakat sekarang menjadi tren bagi anak muda karena bisa dibagikan ke media sosial. Basnas menganggap hal itu bukan sebagai sikap ria atau pamer, melainkan sebagai bentuk dakwah karena bisa memotivasi orang lain untuk ikut membantu orang yang membutuhkan. Dari sekitar 540 lembaga amilisakat resmi yang ada di Indonesia, baru 15% yang menggunakan platform digital. Targetnya tahun 2020 akan naik menjadi 30%. Bank Indonesia melalui kebijakan sistem bayaran terus mengembangkan berbagai cara atau sistem sehingga masyarakat dengan mudah melakukan pembayaran zakat, infak, sodokoh, dan wakaf secara teratur. Terutama yang dilakukan dengan tunai. Yang penting perlindungan konsumen itu menjadi perhatian kita bersama. Meski umat muslim masih nyaman membayar dengan cara konvensional, zakat digital kini telah menjadi tren dan terbukti telah mendorong kenaikan penghibunan zakat dari tahun ke tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia